Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin membahas oleh apa sih yang terbaik sampai yang sekarang ini penulis coba ini ini gak ada fastron techno yang 15 w10 w40 tidak ada sel advance ultra scooter eh langsung aja penulis sebut aja ini yang yang belum mau akan dicoba aja jadi ini prima xp menulis mau pakai lagi kesan penulis sama prima xp ini adalah halus di rbm rendah tapi gak kuat kalau dipakai kencang dipakai kebut kebutan cepet encer dia cepet encer tapi ini penulis mau pakai dengan eh anu ya dengan minyak goreng bimoli tapi penulis belum beli bimolinya nanti penulis sebagai campuran ini oleh api sl nanti penulis nanti penulis mau pakai di nmax dah prima xp terus oli total ini juga penulis belum coba superplus 20w50 eh enggak ada jasunya enggak ya oh ada jasu ma2 terus mau pakai itu terus ini masih belum dipakai ptt juga ini penulis mau pakai ptt challenger 15w50 4t jasu ma bsl ya entah kenapa ada stikernya iya penulis nggak tahu ini masih belum berikutnya adalah mobil super ini 4t gambar remotor mana gak nuk jasu ini ya oh iya ada api sg jasu ma ada ya gasu ma terus ini valvoline xld ini coba ini karena penasaran ini ya api sg cd ini oli diesel mestinya oli long train ini made in singapore jadi penulis coba ini karena mau tes sebelumnya pakai valvoline cam itu kecewa banget nah sementara itu oli yang penulis pakai sebelumnya valvoline yang apa sudah penulis coba itu yang xld tapi model kareng jadi penulis harapkan pakai oli valvoline xld ini akan oke juga yang belum ada disini adalah masih di kantor astrol gpx itu full sintetik jaman dulu ya oli jaman dulu full sintetik itu penulis coba wah hebat banget enak banget dipakai gebar-gebaran dipakai tristaltune gebar 135 setengah jam gaspol terus ya top speed terus itu enak kok bisa setengah jam gaspol terus gimana jaman dulu luar kota sepi ya jalannya lengang banget apalagi itu apa pagi-pagi wah kosong enak nggak kayak sekarang apalagi redline redlinenya tapi oli poli olester anu ya sudah kadalwarsa new old stock barang nos jadi belum ya itu belum coba juga ya redline itu terkenal oli full sintetik yang dari bahan poli olester dan eh pau jadi itu oli poli olester yang terkenal udah sekarang kita coba yang ada disini dulu dulu Repsol ini penulis berkesan ini menurut penulis lebih awet daripada Vastron Techno 1550 tapi masalahnya aditifnya kayak banyak tenaga sedikit berkurang pakai ini tapi itu masih enggak separah yang lain ini ya masih lebih bagus lah ya sampai sama kayak Vastron Techno 15w50 rasanya tapi lebih awet Repsol ini ini jasu ma APSG terus oli kedua yang penulis awet juga itu adalah ini padahal moto plus SAE SJ2050 APSJ 20w50 ini udah kena oli jadi enggak tahu ini tapi yang seles ada logo API nya jadi ini asli API nya saya beli yang lain API nya asli enggak si oh ada lagi ya ini ada lagi ya ya nggak ada ya yang Pardahul ini ya kesannya bikin lambat banget moto jauh lebih parah daripada yang Repsol ini ya nice terus yang penulis coba sekarang ini Adnock Voyager Bronze HPI nya asli ya HPI nya asli tapi ya gitu lebih lambat daripada pakai Pardahul hahaha ya mungkin sama aja sih sama lambatnya pakai Pardahul tapi lambatnya mulai dari awal karena yang ini top speed itu sampai berkurang kalau ini berkurangnya nggak banyak mungkin 112 113 masih yang yang ini parah ini menghambatnya banyak ini kayaknya mungkin kesannya ya penulis kebanyakan additive base Ecosity Index Improver terus berikutnya ini armsoil 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 ini SI50 signature series ya botol kok bisa disimen terus ya ini tape nya double jadi ini bisa dibuka coba sekarang penulis low tape api SP SN plus SN O yang selesai ini nggak ada logonya palsu nggak kayak Voyager Bronze sama apa tadi Pardahul tadi Pardahul itu API API nya asli nah mesran gun API ini mesran B40 yang sering penulis pakai B nya ini ada di tengah-tengah tuh ada B nya SAE nya 40 nah kalau yang sekarang penulis pakai mesran SAE 40 nggak ada B nya di tengah-tengah ini ini jadi oli terbaik penulis yang SAE 40 lebih baik lagi penulis pakai B ini kalau untuk membersihkan tapi karena penulis sekarang sudah sering pakai minyak goreng pakai SAE 40 aja mungkin nantinya dua motor ini Honda Pit dan Nex ini pakai Ano ya pakai B40 ini sama 50% minyak goreng entah ada yang pakai Repsol nggak ya lupa penulis yang nggak ada lagi disini adalah Delta Loop Adventure itu jelek juga oli nya jelek jadi jeleknya itu di ketahanan jadi jelek penulis pisahkan yang nggak tahan lama ya ini kesannya nggak tahan lama Prima XP ini nggak tahan lama Valvo Lincam nggak tahan lama entah ini juga atau enggak terus Amsoil ini agak-agak di tengah yang awet ini belum tahu ya yang awet ini 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 belum tahu ini belum tahu ini jadi kalau di jejerin ini yang awet mesran padahal Repsol sama Fastron Techno 15W50 yang nggak awet Fastron Serainu 15W50 Valvo Lincam Valvo Lincam XLD ini Prima XP Enduro Racing Enduro Matic apalagi makin parah Hard Knock ini jelek ini kalau ditambah minyak goreng awet kalau nggak ada minyak goreng wah suaraan mesin kasar dan 1000 km additive nya itu rasanya sudah habis jadi dipakai kencang nggak halus lagi suara mesinnya begitu 1000 km ini kita bicara pemakaian di motor ya masih di mobil diklaim bisa 25000 km atau gimana 25000 km entah penulis lupa kalau di sepeda motor nmax penulis tahan cuma 1000 ADTV yang ini total mobil PTT terus sama yang Redline sama Castrol GPS penulis berikir akan bakal awet juga entah soal performa gimana Redline harusnya performa bagus ini mobil super mungkin bakal mengurangi performa APTT ini nggak tahu total ini nggak tahu ya mungkin mengurangi performa atau apa tapi yang jelas ini oli awet udah ya ya guys gitu aja ya ini sementara ini nggak tahu nanti oli mana yang tetap dipertahankan ini ya guys begitu saja lah ya terima kasih udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih